Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini kembali ke channel Juni di Faya kali ini kita akan membahas materi bab ke-1 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi lagu ondel-ondel untuk kelas 6 SD ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama mengenal lagu ondel-ondel kemudian yang kedua mampu memahami makna lagu ondel-ondel yang ketiga mampu menyanyikan lagu ondel-ondel secara perorangan dan yang terakhir keempat mampu menyanyikan lagu ondel-ondel secara kelompok keempat ini adalah target tujuan pembelajaran kita kali ini oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan makna lagu ondel-ondel lagu ondel-ondel mulai terkenal saat dinyanyikan oleh seorang penyanyi betawi yaitu Benjamin Sweep nah ini gambarnya ya Benjamin Sweep lagu ondel-ondel menjadi salah satu budaya khas betawi yang sangat terkenal begitu pula ondel-ondel juga dikenal sebagai simbol ibu kota DKI Jakarta Hai pada hari ulang tahun kota Jakarta biasanya dipajang dengan corak dan warna yang beraneka mereka ragam ondel-ondel sebagai hiasan jalanan gedung perkantoran pertokohan di daerah kota Jakarta bentuk ondel-ondel menyerupai manusia dengan wajah yang tersenyum ramah lagu ondel-ondel menggambarkan sebuah lambang sepasang ondel-ondel laki-laki dibuat berwarna merah yang melambangkan semangat keberanian sedangkan perempuan berwarna putih yang menandakan kebaikan dan kesucian tinggi ondel-ondel tidak sama ada yang 2,5 meter lebar sekitar 80 cm dan ada pula yang hanya 1 meter serta ada pula yang lebih kecil sebagai cendera mata ondel-ondel yang besar dibuat dari anyaman bambu sehingga ringan saat dipikul oleh pemerannya pertunjukan rakyat betawi ini sebenarnya bermakna sangat baik dan menyimpulkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa pengiring lagu ondel-ondel adalah musik gambang kromong alat musiknya terdiri atas gendang tepak, gendang kepul, krenong, krecek, gong, dan tehyan atau trompet nah ini adalah orkes atau gambang kromong ya yang sebagai pengiring ondel-ondel yang terdiri dari yang tadi saya sebutkan ya ada gendang dan segala macam berikut lagu ondel-ondel yang diciptakan oleh Joko Subagio dan sairnya adalah ini yang sering kita dengarkan lagunya ya ondel-ondel saya akan menyanyikan hanya gak sampai satu bite ya nyok kita nonton ondel-ondel nyok nyok kita ngarak ondel-ondel nyok ondel-ondel ada anaknya boy anaknya ngigir teriraran coy nah itulah contoh lagu ondel-ondel yang sering kita dengarkan atau sering kita melihat ya saksikan di televisi ketika acara ulang tahun DKI Jakarta mudah-mudahan kamu bisa menyanyikan dengan baik dan benar nilai-nilai yang terkandung dalam menyanyikan lagu ondel-ondel yang pertama adalah ketekunan dalam berlatih lagu ondel-ondel perlu ketekunan ketekunan dalam menyimak sair dan dalam berlatih gerakan demi gerakan dengan seksama yang disesuaikan dengan irama gerak dan lagu nah inilah perlunya ketekunan ya karena menyimak sair dan berlatih gerakan demi gerakan itu butuh ketekunan kalau tidak tekun maka tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kemudian yang kedua adalah kesabaran mempelajari lagu ondel-ondel perlu kesabaran kesabaran dalam berlatih akan menjadikan satu lagu mencapai apa yang diharapkan jadi butuh kesabaran selain ketekunan ketiga adalah percaya diri dengan percaya diri membuat penampilan saat membawakan lagu ondel-ondel tampak lebih menarik karena yang menyanyikannya atau yang membawakan tariannya itu dilakukan dengan percaya diri keempat keindahan keterpaduan antara lagu dan musik yang mengiringinya menjadikan satu pertunjukan yang sangat indah keindahan merupakan unsur utama dalam nilai seni karena ini adalah lagu nyanyian dan ini adalah nilai dari kesenian yang ada pada DKI Jakarta yang terakhir adalah kelima hiburan pertunjukan dikatakan menarik jika yang menyaksikan menjadi terhibur lagu ondel-ondel sangat menghibur masyarakat bertahui di Jakarta dan sekitarnya inilah lima hal nilai-nilai yang luhur yang terdapat dalam lagu ondel-ondel mudah-mudahan kita dapat merasakan dan menikmati lagu ondel-ondel sesuai dengan apa yang kita inginkan setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir silahkan kamu jawab soal-soal latihan berikut dimana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini selamat mengerjakan, selamat mencoba saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat jika kamu kesulitan dalam menemukan jawabannya atau menjawabnya maka silahkan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang kamu cari demikianlah pembahasan kita pada lagu ondel-ondel mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati